Intro Menghadapi Korea Selatan mungkin menjadi situasi terumit bagi Sintae Yong. Sebab selama menangani timnas Indonesia, baru kali ini mantan pelatih Taeguk Warriors itu dilanda dilema dengan harus menantang negaranya sendiri. Namun di luar itu semua, komitmen Sintae Yong untuk sepak bola Indonesia yang susah payah ia bangun dari titik terendah, tentu tidak membuat profesionalitas coaching kalah dari patriotnya untuk negara Korea Selatan. Terlebih dukungan terbesar juga ia dapatkan dari anaknya yang turut mendukung Indonesia mengalahkan Korea di Piala Asia U23. Selain sempat menjadi pelatih kebanggaan, Sintae Yong juga merupakan legenda tim nasional Korea Selatan di era 90-an. Bahkan di persepak bolaan Korea sendiri, Coach Shin yang telah mengenyam 23 caps untuk Taeguk Warriors dijuluki rubah lapangan, karena ketangkasannya sebagai seorang gelandang. Tentu dengan sejarah panjangnya bersama timnas Korea, juru taktik 53 tahun ini menjadi sosok besar bagi industri sepak bola negeri kingseng. Namun di tahun 2018, cerita manis Sintae Yong sempat sedikit tercoreng akibat tuntutan tinggi masyarakat Korea Selatan. Dimana usai gagal membawa Taeguk Warriors melaju ke babak 16 besar Piala Dunia edisi 2018 Rusia, Coach Shin beserta anak asuhnya disambut dengan lemparan telur saat pulang ke negara mereka sendiri. Sontak hal ini menjadi perhatian dunia, karena pada waktu itu, Coach Shin membuat Jerman, juara dunia edisi sebelumnya, gugur di fase grup setelah takruk 0-2 dari Korea Selatan. 5 tahun setelah insiden pelemparan telur, Sintae Yong kini menahkodai timnas Indonesia yang harus menghadapi Korea Selatan untuk pertama kalinya. Ya, di babak perempat final Piala Asia U23, pasukan Garuda akan menantang Taeguk Warriors, seraya merebut tiket menuju Olimpiade Paris. Menariknya, saat dipastikan bersuah negaranya, Coach Shin sempat menebar Pesai War untuk curu taktik Taeguk Warriors bahwa mereka tidak akan bisa tenang. Lantas setelah pernyataan itu keluar, Sintae Yong pun ditanyai soal kaitan ancaman tersebut dengan momen terakhirnya bersama timnas Korea saat dilempari telur. Namun hebatnya, sang pelatih menepis bahwa insiden itu bukanlah sesuatu yang harus menjadi pemantik motivasi dirinya untuk membuktikan apa-apa terhadap negaranya. Soal dilempar telur itu tidak jadi motivasi, itu hanya sebuah proses dan gara-gara itu tidak menjadi motivasi apa-apa. Sama sekali tidak menyesal juga, karena apa tugas yang saya dapat, saya pasti akan bekerja semaksimal mungkin. Jadi tidak menjadi apa-apa, ujar Sintae Yong seperti dikutip dari suara.com. Di sisi lain, apapun hasil yang diterima Indonesia nanti, pecinta sepak bola tanah air tetap akan menyambut Sintae Yong dengan hangat. Terlebih di bawah nahkodanya, timnas Indonesia mampu mengukir banyak sejarah yang akan menjadi fondasi persepak bolaan tanah air. Dan untuk itu, jika dirinya dilempari telur oleh masyarakat Korea, Indonesia yang sudah terlajur bangga terhadap Sintae Yong akan melempari bunga untuk kocin. Seperti yang pernah terjadi pada Agustus 2023 lalu, seadilinya diberi anugerah pelatih olahraga terfavorit oleh iNewstower. Dan saat itu juga, Sintae Yong menyampaikan komitmennya untuk terus memajukan sepak bola Indonesia. Terima kasih telah memberikan penghargaan, sebuah kehormatan bagi saya. Saya akan berpikir dengan penghargaan ini, biar bisa bekerja lebih keras lagi dengan Pak Erik Thohir. Jadi untuk kedepannya, akan lebih berusaha semaksimal mungkin, agar bisa kembangkan sepak bola Indonesia lebih maju lagi dengan Pak Erik Thohir. Wujar kocin setelah menerima anugerah pelatih terfavorit. Menariknya, puncak dari rasa cinta yang sering ditujukan Sintae Yong untuk Indonesia adalah ketika putranya Sintae Yong turut mendukung Indonesia ketimbang Korea Selatan di babak delapan besar Piala Asia. Ya, meskipun saat ini J-Won membela Songnam FC, salah satu tim kasta Korea, namun dirinya yang melihat besarnya rasa cinta yang dicurahkan masyarakat Indonesia untuk sang ayah, membuat striker Songnam ini tak ragu untuk berpihak ke kubu Garuda Muda. Tadinya saya berharap mereka tidak saling bertemu di babak delapan besar. Saya sebagai warga Korea Selatan mendukung ayah saya saat ini. Tolong dukung Korea Selatan, tapi berjuang untuk Indonesia, ujar J-Won seperti dikutip dari Star News Korea. Jadi itulah cerita dibalik rasa komitmen Sintae Yong untuk Indonesia yang akan terus mengerahkan kemampuan terbaiknya memajukan persepak bolaan tanah air. Terima kasih telah menonton! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!